Selamat datang di Cari Spot, berilah hasil dan jadwal perodohan Malaysia Master 2024, babak 32 besar hari kedua, Rabu 22 Mei 2024, berilah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe, dinyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Pertanyaan pertama dimulai dari sektor ganda campuran-ganda campuran Malaysia, Centan JTEW. Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Pak Kapon, Terra, Rasakul, Pai Tamas, Mainwong, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-14. Tunggal Putri Idyapusar, Lasindu. Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Christy Gilmore dari Skotlandia lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-16. Ganda Putri Idyapusar, Lasindu. Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Jerman, Jernigris, Jan-Kolin Volker lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-10. Tunggal Putri Indonesia Komang Ayu Chai Dewi harus terhenti langkahnya dari bapak pertama di tangan Sim Yu Jin dari Korea lewat pertarungan 3 game, 16-21, 21-11, 21-6. Tunggal Putri Unggulan pertama dari Cina, Han-Yum, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Tuan Rumah, Karol Patai Van Lesana lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-9. Ganda Putri Indonesia Febriana Dwi Pujukusuma, Amalia Cahyapratiwi. Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Tuan Rumah, Vivian Ho Lee Chesien lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-11. Tunggal Putri Cina Tepi Hong Yi Ting, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Lainetan dari Belgia lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-13. Tunggal Putri Cina Tepi Chao Tien Chen, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Rasmus Gamekei dari Dirmak lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-17. Tunggal Putri Singapura, Loh Ken Yu harus terhenti langkahnya dibawa pertama di tangan Wang Zui dari Cina Tepi lewat pertarungan 3 game, 22-20, 9-21, 21-18. Tunggal Putri Unggulan Pertama asal Dirmak, Victor Axelsen, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Koki Watanapi dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-11. Genda Campuran India, Redisium Mike, Redisikim, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Hong Kong, Liu Chunwei, Fu Chen Yan lewat pertarungan 3 game, 21-15, 12-21, 21-17. Tunggal Putri Jepang, Ko Takahashi, berhasil melajubah berikutnya setelah mengalahkan unggulan dari Francis Christophoff lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-19. Genda Campuran Tuan Rumah Tan Keimeng, Le Pejing, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Ruta Panak Otpong, Jenika Sujai, Pratarat lewat pertarungan 3 game, 21-16, 17-21, 21-19. Genda Campuran Korea, Wang Chan, Shen Shen Chan, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Tuan Rumah, Chong Hojian, Go Peqi, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-16. Genda Campuran Cina Tipe, Yang Po Suan Hulingfang, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan rekan segaranya, Wu Suang Yi, Yang Chun Yun lewat pertarungan 3 game, 17-21, 21-15, 21-18. Tunggal Putra Thailand, Panit Capon, Terar Serakul, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Ciyu Jendari Cina Tipe, lewat pertarungan 3 game, 21-16, 10-21, 21-19. Tunggal Putri Thailand, Ratanok Intanon, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Myanmar, Cesar Tussar, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-14. Genda Campuran Tuan Rumah, Goseon Wat Lai, Seven Chemi, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Korea, Goseon Yun, Eom Heyo Won, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-17. Tunggal Putra China, Lu Guang Su, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Ciyu Hule dari Cina Tipe, lewat pertarungan 2 game, 23-21, 21-12. Genda Putra Dermak, Rasmus Jer, Frederik Sogart, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari Tuan Rumah, Bonsin Guan, Gofe Sim, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-18. Tunggal Putri Indonesia, Ciko Aura Dwi Wardoyo, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Lin Chun Yee dari Cina Tipe, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 22-20. Tunggal Putri Indonesia, Putri Kusuma Werdani, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Cina Tipe, Lin Shanti, lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-19. Genda Campuran Indonesia, Dejan Verdi Anissa Gloria, Emanuel Wijaya, Melajubah berikutnya setelah mengalahkan pasangan dari India, Satis Kumar, Kanuka Karan Adia Varyat, lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-13. Jadwal pertarungan selanjutnya pada pukul 4 sore, Tunggal Putri Ukraina, Polina Burova akan menantang Tunggal Putri Tuan Rumah, Goh Jinwe, head-to-head 0-0. Jadwal pertarungan selanjutnya pada pukul 4 sore, Gada Campuran Cina, Chen Xin, Lee Kian, akan menantang Tuan Rumah, Chan Penson, Che Hyeshi, head-to-head 0-0. Jadwal pertarungan selanjutnya pada pukul 5 sore, Gada Campuran Korea, Kim Yong Hyuk, Lee Ulim, akan menantang Tuan Rumah, head-to-head 0-0. Jadwal pertarungan selanjutnya pada pukul 5 sore, Tunggal Putri Thailand, Busanan, Ong Bang Rumban, akan menantang Tuan Rumah, akan menantang Tuan Rumah, head-to-head 0-0. Jadwal pertarungan selanjutnya pada pukul 5 sore, Gada Campuran Indonesia, Reno Rivali, Pita Haning, Jawa Sementari, akan menantang Tuan Rumah,مر pertarungan Indonesia, Rocky Ngja, Valley Rizou, head-to-head 0-0. Dari 82 pukul 5 sore, Tunggal Putri Cantik asal Vietnam, Tio Lin Nguyen akan menghadapi Lian Tin Yu, Cina Taipei, head to head 1-0 untuk keunggulan Lian Tin Yu Dari 83 pukul 5 sore, Tunggal Putra Julian Karagi dari Belgia akan menghadapi Jason Gunawan dari Hong Kong, head to head 0-0 Dari 84 pukul 5 sore, Genda Campuran All Indonesia, dimana pasangan Rehan Novel Kusarianto Lisa Ayu Kusumawati akan menghadapi Atan Maulana, Nita Vilena Marwa, head to head 2-0 untuk keunggulan Rehan Novel Kusarianto Lisa Ayu Kusumawati Pertanian pada pukul 6 sore, Tunggal Putra Malaysia, Leong Jun Hao akan menghadapi Lian Tin Yu dari Cina, head to head 1-0 untuk keunggulan Lian Tin Yu Dari 82 pukul 6 sore, Genda Campuran All China Taipei, dimana pasangan Chan Gonci, Le Chui Chen akan menghadapi pasangan We Chui, Nicole Gonzalesan, head to head 0-0 Dari 83 pukul 6 sore, Genda Putra Thailand, Fera Chai Sukpun, Pak Kapol, Tera Rasakul akan menghadapi pasangan dari Hong Kong, Le Chui Him, Young Shin Choi, head to head 1-0 untuk keunggulan pasangan dari Thailand Dari 84 pukul 6 sore, Tunggal Putri Chen Suyu dari Cina Taipei akan menghadapi Wen Zhang dari Amerika, head to head 0-0 Pertanian pada pukul 7 malam dari lapangan 1, Tunggal Putri Asmita Kalia, India akan menghadapi Lin Shin Yun dari Cina Taipei, head to head 0-0 Dari 82 pukul 7 malam, Tunggal Putri Unati Hoda, asal India akan menghadapi Gao Fanji dari Cina, head to head 0-0 Dari 83 pukul 7 malam, Genda Campuran Indonesia, Jafar Hidetullah, Aisyah Salsabila, Putri Pranata, akan menghadapi pasangan dari Cina, Gao Xinwal, head to head 0-0 Dari 84 pukul 7 malam, Tunggal Putri Cina Taipei, Chiu Pincian, akan menghadapi Zhang Jiman dari Cina, head to head 0-0 Pertanian pada pukul 8 malam dari lapangan 1, Tunggal Putri Zhao Jung Pin dari Cina akan menghadapi, unggulan Tuan Rumah, Lin Zhe Zia, head to head 2-1 untuk keunggulan Lin Zhe Zia Dari 82 pukul 8 malam, Genda Campuran Hong Kong, Hu Keukchun, Sang Huinyan, akan menghadapi pasangan dari Tuan Rumah, Ho Pangron, Chen Suyin, head to head 0-0 Dari 83 pukul 8 malam, Genda Putra, Idia Krishna Prasad, Garaga, Sai Pratek, akan menghadapi pasangan Cina, Taipei, Ming Chen Lu, Tai Kei Wei, head to head 0-0 Dari 84 pukul 8 malam, Tunggal Putra, Toma Junior Popov, asal Francis, akan menghadapi Lisi Feng dari Cina, head to head, 3-0 untuk keunggulan Toma Junior Popov Pertahanan berpukul 9 malam, Dari 81, Genda Putra, Ubulan Tuan Rumah, Aron Chia Sovyik, akan menghadapi pasangan dari Korea, Kim Yong Hyuk, Wang Chan, head to head 0-0 Dari 82 pukul 9 malam, Genda Campuran Cina, Zhao Zihong, Yang Jai Yi, akan menghadapi pasangan dari Dermak, Mathias Kresensen, Alejandra Boye, head to head 0-0 Dari 83 pukul 9 malam, Tunggal Putri, Huang Yusun, Cina Taipei, akan menghadapi Pompa Wai Chochuong, dari Thailand, head to head 0-0 Dari 84 pukul 9 malam, Tunggal Putri, Akarikasia, pasal Idia, akan menantang Wang Ziyi, dari Cina, head to head 1-0 untuk keunggulan Wang Ziyi Pertahanan berpukul 10 malam, Tunggal Putra, Brazil, Igor Kirlo, akan menghadapi Lee Chiei, dari Hong Kong, head to head 1-0 untuk keunggulan Lee Chiei Dari 82 pukul 10 malam, Tunggal Putra, Takoma Obayashi, dari Jepang, akan menghadapi Kiran George, dari India, head to head 2-0 untuk keunggulan Kiran George Dari 83 pukul 10 malam, Tunggal Putri, Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo, akan menghadapi Son Son Yun, dari Cina Taipei, head to head 0-0 Dari 84 pukul 10 malam, Tunggal Putra, Engkalong Angus, asal Hong Kong, akan menghadapi kata Pong Wain Charon, dari Thailand, head to head 3-1 untuk keunggulan Engkalong Angus Pertahanan berpukul 11 malam, dari lapangan 1, Tunggal Putra, asal Dermak, Magnus Johansson, akan menghadapi Brian Yang, dari Kanada, head to head 0-0 Dari 82 pukul 11 malam, Tunggal Putra, Indonesia, Esther Hiren, Rusta Vito, akan menghadapi kata Pong Wain Charon, dari Denmark, Andres Antonsen, head to head sama kuat, satu sama Itu adalah jadwal periode Malaysia Master 2024, hari kedua, babak 32 besar, ayo terus dukung wakil Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSport, terima kasih